Pendekar Macu Keranjang, Jilid 03. Anak baik, namamu sekarang ini adalah palsu. Engkau disebut Sintong, anak ajaib, dan belum diberi nama, sebab itu ku sebut Sintong padamu. Ketahuilah bahwa yang bernama Siang Keaneng itu bukan ayahmu, dan Makimli itu bukan ibumu. Hal ini sudah didengarnya malam itu, pada waktu dua orang ini berbantahan dengan ayah ibunya. Tentu saja dia tidak mau percaya begitu mudah. Dia adalah seorang anak jerdik yang biasanya berwatak lincah jenaka, dan walaupun ketika itu dia merasa berduka dan bingung, akan tetapi dia tak kehilangan kecerdikan dan keberaniannya yang memang luar biasa. Bukan anak kandung mereka akan tetapi anak kalian, begitukah? Hem, jangan harap aku dapat mempercayai keterangan itu. Kalau aku bukan anak mereka, bagaimana sejak bayi aku berada bersama mereka? Karena pada saat engkau berusia dua bulan engkau sudah diculik oleh mereka, mereka datang membawa bayi mereka yang berpenyakitan, lalu menukarkan bayi mereka dengan engkau, membunuh dua orang, tiga dengan bayi mereka sendiri dan melarikan engkau ke utara, ke kota Nankeng. Hei hei mengerutkan alisnya. Membunuh bayi mereka sendiri kemudian menukar bayi itu dengan aku? Tidak mungkin ayah dan ibu melakukan perbuatan seperti itu. Anak baik, tentu engkau belum mengenal benar siapa adanya orang-orang yang selama ini kau anggap sebagai ayah dan ibu kandungmu itu. Tentu saja aku mengenal mereka. Ayahku bernama Siang Kuan Leng dan ibuku bernama Ma Kim Lee. Mereka adalah ahli-ahli pengobatan dan berdagang obat-obatan, dan mereka adalah orang-orang baik yang suka menolong orang, mengobati banyak orang, bila perlu mengobati orang-orang miskin tanpa bayar. Hahaha si tangan maut Kwe Siong tertawa. Hei hei memandang pada wajah orang itu dengan dua mata, terbelalak dan hati merasa ngeri. Orang itu benar-benar memiliki muka seperti kedok. Ketika tertawa hanya mulutnya saja ternganga dan mengeluarkan suara bergelak itu, akan tetapi bagian lain dari muka itu sama sekali tidak ikut tertawa. Sintong, ketahuilah bahwa ayah dan ibumu itu bukanlah orang tua kandungmu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang terkenal dengan julukan Leng Aisyang Mo, sepasang iblis laut selatan. Pada tujuh tahun yang lampau mereka menukarkan anak kandung mereka yang berpenyakitan denganmu, membunuh dua orang yang mengasuhmu dan juga membunuh anak mereka sendiri untuk menghilangkan jejak. Mereka lantas membawamu lari ke kota Nanking dan mereka pura-pura berdagang obat untuk menyembunyikan diri. Akan tetapi akhirnya kami bisa menemukan mereka dan telah menghukum mereka. Sekarang mereka telah tewas, hahaha. Diam-diam anak itu sangat terkejut dan masih ragu-ragu, sukar untuk dapat mempercayai keterangan dua orang yang nampak seperti mayat hidup itu, tetapi juga mulai meragukan keaslian ayah bundanya. Kalau benar aku ini anak kalian, kenapa kalian membiarkan aku diculik orang? Ketika mereka datang lalu membawamu, kami sedang pergi dan engkau hanya bersama dengan seorang pengasuh yang ditemani seorang Niko dan... Tiba-tiba saja Kwe Siong berhenti bicara dan telah meloncat berdiri diikuti istrinya. Juga Hei-hei kaget bukan main ketika secara tiba-tiba saja datang angin besar yang membuat daun-daun kering yang berserakan di bawah pohon itu berterbangan. Dan tiba-tiba saja, ketika daun-daun yang tadinya berterbangan dan menutupi pandangan matu itu turun kembali ke atas tanah bersama debu yang tadi mengepul tinggi, terdengar suara ketawa dan tahu-tahu di situ, hanya beberapa meter saja dari mereka, telah berdiri seorang kakek berkepala botak. Kakek itu tubuhnya bundar seperti bola karet, kepalanya bundar, perutnya bundar bahkan kaki dan tangannya itu pun seperti bundar-bundar saking gemuknya. Matanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, semuanya berbentuk bundar. Karena gemuk dan berkulit kuning, dia nampak seperti seekor babi raksasa yang sedang berdiri di atas kedua kaki belakangnya dan memakai pakaian. Pakainya kemedoran, celananya lebar dengan jubah yang terbuka di bagian depannya hingga nampak dada dan perut yang penuh daging, kulit yang kuning mulus teranpa rambut seperti tubuh seorang bayi. Sukar menaksir berapa usia kakek ini, dan melihat mukanya yang selalu menyeringai serta matanya yang lebar itu selalu bercahaya, mukanya selalu berseri, orang akan menduga bahwa kakek ini seorang yang peramah dan baik hati. Hehehe, ada orang-orang yang tidak tahu diri, berani sekali mengotori tempat ini, kakek itu memandang kepada Kue E Siong, Tong Ciki dan Hei Hei bergantian, lalu melanjutkan. Hayo kalian bersihkan tempat ini, sapu bersih daun-daun ini dan setelah itu cepat pergi tinggalkan tempat ini. Semua ini diucapkan dengan wajah masih berseri dan ramah sehingga amat berlawanan. Wajahnya saja kelihatan tersenyum menyeringai dan ramah, akan tetapi isi kata-katanya memerintah dan bahkan mengandung nada mengancam. Pasangan suami-istri penghuni Gowa Iblis Pantai Selatan ini adalah dua orang tokoh hitam yang amat terkenal di daerah Pantai Laut Selatan. Mereka adalah orang-orang yang sudah biasa memergunakan kekerasan dan sudah biasa pula dihormati dan ditakuti orang. Hal ini mendatangkan suatu watak sombong dan memandang rendah orang lain. Oleh karena itu, biarpun kemunculan kakek bulat tadi sempat mengejutkan hati mereka, sesudah melihat bahwa kakek itu nampaknya tidak mengesankan dan tidak menakutkan, apalagi mendengar ucapannya yang mereka anggap sebagai penghinaan, suami-istri itu menjadi marah sekali. Tua bangka bermulut pancang. Engkau telah bosan hidup rupanya si jarum sakti Tong Ciki membentak marah lantas sekali tangan kirinya bergerak, sinar hitam menyambar ke arah dada dan perut yang tidak terlindung itu. Kakek gendut itu agaknya tidak tahu akan serangan itu, atau memang tidak sempat untuk mengelak atau menangkis. Selain sambitan jarum itu amat cepat dan jarak mereka tidak terlampau jauh, juga kakek gendut itu tentu saja sangat lamban gerakannya, mengingat tubuhnya yang amat gendut itu. Jelas nampak betapa belasan batang jarum halus berwarna hitam itu menyambar dras lantas mengenai leher, dada dan perut yang tak terlindung baju itu. Nampak jelas betapa jarum-jarum hitam itu menancap pada kulit leher, dada dan perut, akan tetapi kakek botak gendut yang sedang tersenyum itu seperti tidak pernah merasakan dan senyumnya tidak pernah putus, bahkan berkedip pun tidak. Tentu saja Tong Ciki terbelalak dan mulutnya ternganga, tidak percaya akan pengelihatan matanya sendiri. Jarum-jarum hitam itu adalah senjata rahasia yang ampuh, mengandung racun yang seketika dapat mencabut nyawa lawan yang terkena jarum itu. Akan tetapi, kini jarum-jarumnya menancap di tubuh itu seperti menancap batang pohon saja. Kue E. Song yang juga sangat marah, menyusul serangan istrinya itu dengan terjangan dasyat. Dia tadi juga terkejut melihat betapa jarum-jarum yang dilepas istrinya itu tepat mengenai tubuh lawan akan tetapi kakek gendut itu tidak keroboh, maka dia pun langsung mempercepat serangannya dan tangannya yang kanan menyambar ke arah kepala kakek botak itu. Kembali kakek itu tidak mengelap ataupun menangkis, hanya memandang dengan mulut tersenyum menyeringai saja, bahkan matanya berkedip-kedip lucu. Akan tetapi pada saat tangan yang menampar itu, tangan yang mengandung tenaga sinkang amat kuatnya telah menyambar dekat, tinggal beberapa senti lagi dari kepala botak itu, tiba-tiba saja tangan itu menyeleweng bagai terpeleset oleh sesuatu yang amat lucin sehingga sama sekali tak mengenai kepala itu, hanya menyerong ke samping lantas lewat beberapa senti jauhnya dari kepala itu. Selain terkejut dan heran, suami istri penghuni goa iblis pantai selatan itu juga merasa penasaran dan marah sekali. Orang-orang seperti mereka selalu memandang diri sendiri terlalu tinggi dan tidak menghargai orang lain, maka setiap kali mereka gagal, tentu hal ini dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan rasa penasaran dan kemarahan. Tiba-tiba saja mereka cepat menjatuhkan diri bertiarap di atas tanah, lalu bergulingan dari dua jurusan menuju ke arah kakek gendut dan sesudah dekat, keduanya menggerakkan tubuh, serempak menyerang dari bawah dengan pukulan yang dasyat luar biasa. Pukulan mereka itu datang dari kanan-kiri dan menghantam ke arah tubuh gendut kakek itu yang masih saja tersenyum-senyum seperti seorang dewasa menghadapi kenakalan dua orang anak kecil. Suami istri yang tadinya bergulingan dan bertiarap itu, pada saat memukul tubuh kakek itu, mereka tiba-tiba meloncat ke atas sehingga tenaga pukulan yang bertolak dari tanah itu amatlah kuatnya. Ges! Ges! Dua pukulan itu laksana berlomba mengenai tubuh kakek gendut dari kanan-kiri. Seperti juga tadi, kakek itu sama sekali tak mengelak, hanya berdiri tegak dengan kedua kakinya terpentang lebar dan agaknya membiarkan saja dua pukulan dari kanan-kiri itu mengenai tubuhnya. Hanya ketika pukulan itu tiba, dia mengembangkan dua lengannya, kemudian setelah pukulan mengenai tubuhnya, dia mengibaskan kedua tangannya yang jari-jarinya juga bulat-bulat itu ke bawah, seperti orang mengusir dua ekor lalat yang mengganggu saja layaknya. Dan akibatnya, tubuh yang menerima pukulan itu tidak bergoyang sedikitpun, sebaliknya, dua tubuh yang sedang meloncat sambil memukul dari bawah tadi, kini terpelanting lantas berguling-guling di atas tanah. Suami istri itu merasa tubuh mereka amat panas seperti baru saja disambar petir. Ketika mereka mampu menguasai tubuh dan hendak meloncat bangun, kakek gendut itu menggerakkan tangannya lantas angin yang kuat menyambar, membuat dua orang suami istri itu roboh kembali setiap kali mereka mau bangkit. Tentu saja dua orang itu terkejut setengah mati. Setelah mengerahkan seluruh tenaga dan mencoba untuk bangkit dengan segala care dan akal namun selalu dirobohkan kembali oleh pukulan jarak jauh dari kakek itu, akhirnya keduanya baru yakin benar bahwa sesungguhnya mereka berdua itu berhadapan dengan seorang yang mempunyai kesaktian luar biasa, yang tingkat kepandainya beberapa kali lebih tinggi daripada tingkat mereka. Maklumlah mereka bahwa bagaimanapun juga, mereka tidak akan sanggup menandingi kakek itu dan jika kakek itu menghendaki, agaknya dengan mudah kakek itu akan dapat membunuh mereka. Oleh karena ini, si tangan maut kue e syong langsung berlutut dan memberi hormat kepada kakek itu, diturut oleh istrinya walaupun dengan hati segan. Kami berdua seperti buta, tidak mengenal lociampuo yang sangat sakti sehingga berbuat kurang ajar, harap lociampuo sudi memaafkan kami, kata kue e syong tanpa malu-malu lagi karena selain di situ tak ada orang yang menyaksikan kekalahan mereka kecuali hei hei yang hanya berdiri dan menonton dengan metel, terbelalak kagum, juga mereka harus mengubah sikap untuk mencari keselamatan diri. Kakek itu hanya tertawa dan pada saat itu, kembali pasangan suami-isteri dari goa-goa iblis pantai selatan itu terkejut karena tiba-tiba saja ada angin yang menyambar kuat. Nampak bayangan orang berkelebat lalu bayangan itu membuat gerakan berputar, lantas timbulah angin berpusing, angin puyuh yang menerbangkan daun-daun pepohonan. Semakin lama angin itu berpusing, maka semakin cepat dan makin banyak pula daun-daun berterbangan ikut dalam pusingan yang kuat itu. Setelah angin puyuh itu merada dan daun-daun juga sudah turun kembali, di situ nampak seorang kakek tinggi besar yang berkulit hitam. Kakek itu sukar ditaksir berapa usianya, akan tetapi tubuhnya tinggi besar dan kokoh cekar, nampak makin kuat karena kulit muka, leher dan tangannya yang hitam kasar. Wajah kakek hitam ini penuh dengan alis tebal, kunis dan jenggot lebat hitam dan muka itu membayangkan kegalakan serta kekejaman yang amat keras. Pakainya sederhana namun kuat dan ringkas, sepatunya dari kulit tebal dan di bagian bawahnya berlapis besi. Sungguh keadaan kakek ini menjadi kebalikan dari keadaan kakek gendut yang nampak halus dan ramah itu. Tiba-tiba kakek hitam itu melangkah lebar ke arah semak-semak belukar yang agak jauh dari situ. Tentu saja siang keanleng dan makimli suami istri yang yang semenjak tadi melakukan pengintaian sambil menanti kesempatan baik untuk merampas kembali anak mereka, menjadi terkejut sekali ketika melihat kakek tinggi besar itu melangkah lebar dan tahu-tahu berada di depan mereka yang sedang bersembunyi. Selaka, pikir mereka. Sepasang suami istri Gwahwa Iblis itu saja tadi seperti anak-anak kecil yang tidak berdaya terhadap kakek gendut, dan kini muncul lagi kakek tinggi besar yang aneh ini. Agaknya, dengan adanya mereka, merampas kembali anak mereka merupakan hal yang kecil sekali kemungkinannya. Paling perlu menyelamatkan diri lebih dahulu, pikir mereka. Karena itu, tanpa banyak cakap lagi siang keanleng memegang tangan istrinya untuk diajak meloncat pergi dari tempat berbahaya itu. Akan tetapi, begitu mereka meloncat, keduanya segera terpelanting dan roboh terbanting, seolah-olah ada tenaga tidak nampak yang menarik mereka dari samping. Padahal, ketika terjatuh siang keanleng masih dapat melihat bahwa kakek tinggi besar itu hanya sedikit menggerakkan tangan kirinya saja, dari mana tenaga yang membuat mereka terpelanting tadi. Karena panik, siang keanleng pun menjadi nekat. Dia membuat gerakan meloncat sambil melengking, langsung diikuti oleh istrinya. Itulah ilmu yang mereka andalkan dan karena mereka melakukan serangan berbareng, maka daya serang mereka berdua menjadi hebat bukan main. Dari atas, kanan-kiri, mereka menerkam ke arah kakek hitam dengan kedua tangan terbuka dan mementuk cakar, dari mana keluar tenaga yang amat kuat. Kakek tinggi besar hitam berdiri tegak tanpa mengeluarkan suara apa-apa, lantas tiba-tiba dia menggerakkan kedua tangan menyambut. Dua tangan yang besar itu hanya mengibas saja ke arah kedua orang lawannya dan tubuh dua orang suami istri itu pun terjengkang lalu terbanting keras ke atas tanah. Sebelum siang keanleng dan makimli sempat bergerak, tahu-tahu kakek tinggi besar itu sudah tiba di dekat mereka. Dua tangan yang besar itu menyambar tengkuk, kemudian bagaikan dua ekor kelinci saja, dua orang itu sudah diangkat oleh si kakek hitam yang melangkah lebar mendekati kakek gendut lalu melemparkan siang ke anleng dan makimli ke atas tanah. Pak KWI Ong, engkau di mata-matai orang sampai tidak tahu. Sungguh ceroboh si tinggi besar muka hitam mengomel. Sejak tadi kakek gendut yang disebut Pak KWI Ong, Raja Setan Utara, itu tersenyum menyeringai saja dan kini dia tertawa bergelak. Hahaha, setan hitam, kedatanganmu pun aku sudah tahu sebelumnya, apalagi dua ekor tikus itu. Sementara itu, makimli yang merasa sudah terlanjur memasuki tempat berbahaya itu, segera menghampiri hei-hei dan berkata, Hei-hei, anakku, mari ikut ibu, nak. Akan tetapi, hei-hei yang sedang mengalami pukulan-pukulan batin dan kebingungan itu mendadak saja merasa asing terhadap ibunya sendiri dan ketika ibunya memanggilnya, dia malah melangkah mundur sambil memandang dengan wajah agak pucat. Melihat ini, makimli lalu menghampirinya. Akan tetapi tong ciki yang tadinya berlutut di depan kakek gendut, tiba-tiba saja bangkit berdiri dan menerjang ke arah makimli sambil membentak. Jangan ambil lagi anak itu. Makimli marah dan menyambut dengan serangan. Pukulannya meluncur ke arah dada tong ciki. Wanita baju hitam ini mengelak lantas membalas dengan tendangan kakinya yang berhasil dilakan pula oleh lawan. Melihat istri mereka berkelahi, siang kean leng dan kue es yang tidak tinggal diam. Mereka segera menyerbu dan keduanya juga sudah berkelahi dengan sengit. Melihat empat orang itu berkelahi, dua orang kakek itu saling pandang. Si kakek hitam hanya mengerutkan alisnya, akan tetapi si kakek gendut tertawa-tawa. Wah, bocah-bocah kurang ajar ini memang terlalu sekali. Di hadapan kakek-kakek buyut mereka masih berani berkelahi tanpa minta izin lebih dulu. Dia mengomel, kemudian dia mengeluarkan suara memerintah, hayo kalian berempat berlutut semua. Kemudian dua tangannya bergerak-gerak seperti orang menggapai namun akibatnya luar biasa. Empat orang yang sedang berkelahi itu tiba-tiba saja roboh terguling. Mereka terkejut bukan kepalang. Mereka itu, baik suami istri penghuni goa iblis pantai selatan, maupun lemh ais yang mau, keempatnya sudah memperoleh julukan iblis yang menunjukkan bahwa mereka sudah berada pada tingkat puncak dari dunia hitam, menjadi datuk-datuk golongan sesat yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi. Akan tetapi kenapa sekarang mereka seperti anak-anak kecil yang tidak bisa apa-apa dan amat lemah saja? Dan yang lebih mengejutkan lagi, kakek gendut itu tak pernah menyentuh mereka, hanya dengan hawa pukulan saja mampu merobohkan mereka. Karena maklum bahwa mereka semua sama sekali tidak akan mampu menandingi kedua orang kakek itu, maka mereka segera menjatuhkan dirinya berlutut. Mereka memiliki jalan pikiran yang sama. Kini mereka berhadapan dengan dua orang yang tingkatnya jauh lebih tinggi, maka sebaiknya tidak melawan dan bahkan minta pertimbangan mereka. Harap lo siampu maafkan kami, demikian terdengar suara lirih dari mulut mereka. Melihat betapa dua orang yang tadinya dianggap ayah bundanya, juga musuh mereka, yaitu suami istri yang menculiknya, sekarang nampak tak berdaya sama sekali, seperti orang-orang yang lemah saja, kehilangan kegalakan mereka terhadap dua orang kakek aneh ini, tiba-tiba saja hei-hei mendapat pikiran untuk mengorek rahasia tentang dirinya dari mereka berempat. Kalau saja dua orang kakek itu mau membantunya, maka dia pun cepat berlari menghampiri dua orang kakek itu yang sekarang sudah duduk berdampingan sambil bersilah di atas batu-batu di puncak itu, lantas dia berkata dengan suara lantang. Jiwi lo siampu yang baik. Karena aku masih kecil dan tidak mampu bertindak sendiri, maka aku mengharap jiwi suka membantuku untuk mencari rahasia tentang diriku. Akan tetapi kalau jiwi menolak, berarti aku salah menilai orang. Kedua orang kakek itu kembali saling pandang dan kakek hitam memancarkan sinar mati berkilat tanda marah kepada anak kecil itu, adapun kakek gendut masih tersenyum lebar, akan tetapi alisnya berkerut juga ketika dia mendengar ucapan anak itu. Salah menilai bagaimana tanya kakek gendut. Aku menilai bahwa jiwi tentu merupakan datuk-datuk perselatan yang sudah mempunyai kedudukan tinggi sekali, penuh wibawa dan adil, maka tentu jiwi akan mau membantuku. Jika tidak berarti penilaian ku salah dan ternyata jiwi juga hanya dua orang kakek usil dan suka mengandalkan kepandayan yang tidak seberapa itu untuk mengganggu orang yang lebih lemah saja. Hei hei memang pandai bicara, lincah dan cerdik. Akan tetapi sikap serta ucapannya sekarang ini malah membuat suami istri yang selama ini mengaku orang tuanya menjadi khawatir bukan main. Kepandayan yang tidak seberapa katamu bentak kakek hitam tinggi besar. Selama hidupnya belum pernah ada orang yang berani memandang rendah kepadanya, tetapi kini seorang anak kecil berusia tujuh tahun berani mengatakan dia dan Pak KWI Ong sebagai orang-orang yang memiliki kepandayan yang tidak seberapa. Ya, tidak seberapa. Coba jiwi lihat. Sebatang pohon yang tidak mampu bergerak dapat menghasilkan daun hijau, bunga indah dan buah. Apakah jiwi mampu membuat semua itu? Kalau tidak dapat berarti jiwi kalah oleh sebatang pohon saja. Dan lihat kupu-kupu itu. Apa jiwi dapat terbang seperti mereka? Berarti jiwi kalah oleh kupu-kupu kecil saja. Apakah semua ini bukan membuktikan bahwa kepandayan jiwi tidak seberapa? Apabila dipakai menolongku masih ada gunanya, tapi sebaliknya jika hanya untuk main sombong-sombongan, apa gunanya? Dua orang kakek itu bangkit berdiri dan memandang kepada anak kecil itu dengan metel, terbelalak. Mereka seolah-olah mendengar suara seorang yang lebih tinggi kedudukannya dan kepandayannya daripada mereka. Kau siapa bentak kakek hitam? Hei-hei menggeleng kepalanya. Aku sendiri pun amat bingung, lociampul. Menurut dua orang yang memeliharaku semenjak kecil ini, yang mengaku sebagai ayah ibuku, namaku adalah Siang Kuan Hei, anak mereka. Tapi menurut mereka berdua itu, yang menculiku, katanya aku bukan anak mereka dan namaku itu palsu, bahwa aku adalah Sintong. Sintong? Haha, sungguh menarik kakek gendut terkekeh dan memandang dengan penuh perhatian kepada Hei-hei. Akan tetapi kakek hitam yang berjuluk Tung Hei Kwei, setan hitam timur, itu tidak banyak bicara lagi. Dengan matanya yang mencorong aneh itu, tiba-tiba dia memandang suami istri penghuni goa iblis pantai selatan. Coba ceritakan tentang anak ini. Kalau membohong tebusannya nyawa kalian. Biarpun merasa terhina dan rendah sekali diperlakukan seperti itu, namun suami istri ini mengenal orang yang jauh melebihi mereka, maka sikap yang menghina itu pun mereka telan saja. Bahkan mereka mengharapkan untuk mendapat bantuan dan dukungan kakek sakti itu untuk dapat mempertahankan Hei-hei yang sudah mereka rampas dari tangan Siang Kuan Leng dan istrinya. Hei-hei, kalian juga harus menceritakan yang sebenarnya tentang anak ini, kata pula Pak Kwei-i Ong kepada Lam Hai Siang Mo. Anak itu memang anak tunggal kami, Lo Chiampua, dan namanya Siang Kuan Hei, kata Siang Kuan Leng. Bohong. Dia berbohong, Lo Chiampua bentah Kwei-i Siang. Kalian tidak perlu cekok, kau ceritakan lebih dahulu yang sebenarnya, kini kakek hitam Tung Hei-Kwei berkata kering. Yang lainam saja. Si tangan maut Kwei-i Siang lalu bercerita dan merasa dirinya remeh sekali terhadap dua orang kakek sakti itu. Tujuh tahun yang lalu, suami istri pendekar Pak melarikan diri dari Tibet ketika istri pendekar itu mengandung tua. Mereka terpaksa melarikan diri karena di antara para pimpinan lama ada ramalan yang menyatakan bahwa anak yang dikandung itu adalah calon dalai lama, calon seorang suci, maka setelah terlahir tentu akan diambil dan dibawa ke dalam kuil untuk dididik. Nanti dulu bentak Tung Hei-Kwei. Kau maksudkan pendekar Pak yang mana? Apakah pendiri dari Pak Simpang, perkumpulan hati putih, di barat? Kalau tidak keliru, muridnya atau putranya, lociampul. Tapi mungkin putranya karena dia terkenal dengan nama Margapet. Teruskan. Berita itu segera tersiar luas dan terkenallah bahwa ada Simpong yang akan terlahir. Hal ini tentu saja amat menarik perhatian. Dan pada suatu malam, saat suami istri pendekar itu menyembunyikan diri dalam kuil setelah anak mereka terlahir, baru berusia dua bulan, datanglah Lem Hai Siang Mo ini dan mereka pun mempunyai seorang anak yang sebaya. Anak mereka itu berpenyakitan dan agaknya, mendengar berita tentang Simpong, mereka lalu membunuh seorang Nikou dan pengasuh anak itu, kemudian menculik Simpong dan meninggalkan anak mereka sendiri sebagai gantinya setelah mereka membunuh anak itu dan merusak mukanya supaya tidak dikenal orang dan disangka Simpong yang terbunuh. Kami tiba di tempat kejadian itu dan setelah memeriksa luka dan jarum-jarum yang ada di tubuh para korban, kami segera dapat menduga bahwa pembunuhnya tentulah Lem Hai Siang Mo. Kami lantas melakukan pencarian dan setelah tujuh tahun, baru kami berhasil menemukan mereka. Kami lalu merampas kembali Simpong dan kami bawa lari sampai di sini dengan maksud untuk mengembalikannya kepada orang tuanya yang sebenarnya. Benarkah cerita itu bentak Tung Hekawai Ibengis kepada Lem Hai Siang Mo? Suami istri ini tidak berani menyangka lagi karena memang cerita itu benar. Memang benar, akan tetapi mereka itu berbohong jika mengatakan bahwa mereka akan membawahi Hei Kepada Pendekar Pet. Mereka jelas berbohong. Yang benar, mereka tentu akan membawahi Hei Kepada Para Pendekar Lama untuk memperoleh ganjaran. Makin beli berhenti sebentar kemudian memandang kepada Tung Ciki dan suaminya penuh geram. Mereka berdua adalah penghuni-penghuni goa iblis pantai selatan, mana mungkin mau membantu Pendekar Pet. Mendengar percakapan mereka itu, sejak tadi Hei Hei memandang kepada orang tuanya dengan metel, terbelalak dan tanpa disadarinya lagi, kedua matanya itu basah. Akan tetapi dia tak menangis. Tidak, dia malah mengepal kedua tinjunya dan menekan perasaannya yang terguncang. Ternyata benar bahwa dia bukan anak siang kean leng dan makim li. Dia bukan si, nama keturunan, siang kean, melainkan sipek. Putera Pendekar Pet. Dengan tabah dia lalu melangkah maju menghadapi suami istri yang tadinya dianggap ayah bundanya. Mereka tidak pernah memperlihatkan sikap sayang mereka kepadanya, akan tetapi harus diakuinya pula bahwa mereka pun tak pernah bersikap kasar. Mereka itu menyayangnya dengan kira mereka sendiri. Benarkah bahwa aku bukan anak kandung kalian dan bukan si siang kean, melainkan sipek. Dia bertanya kepada suami istri itu tanpa menyebut tayah atau ibu. Makim li mengangguk. Benar, Hei Hei. Akan tetapi kami menyayangimu seperti anak kandung kami sendiri. Hal ini tentu kau tahu. Hei Hei adalah seorang anak yang selain cerdik, juga amat keras hati sehingga dia pun bukan anak cengeng dan tidak mudah dikuasai perasaannya. Sekarang dia memandang kepada wanita yang biasa dipanggil ibu itu dengan sinar matu dingin. Anak kandung sendiri kalian bunuh dan mukanya dirusak untuk ditukarkan dengan aku, anak orang lain. Apa sebabnya kalian sampai hati melakukan hal itu? Lam Hai Siang Mo tidak menjawab. Apa sebabnya anak itu mendesak? Kedua orang itu tetap tidak mengeluarkan suara jawaban. Dengan tiga langkah lebar saja Tung Hei Kwei sudah menghampiri mereka dan kedua tangannya menyambar. Suami istri yang berjuluk Lam Hai Siang Mo, sepasang iblis laut selatan, itu berusaha mengelak atau menangkis, akan tetapi entah bagaimana, tahu-tahu mereka kehilangan tenaga dan tengkuk mereka sudah dicengkeram, tubuh mereka diangkat dan kakek tinggi besar hitam itu membanting. Beres tubuh suami istri itu terbanting keras sampai mereka terguling-guling. Masih juga tidak mau menjawab pertanyaan Sintong bentak kakek itu. Siang Koan Leng dan istrinya terkejut sekali dan kesakitan, mereka mengangguk-angguk dan cepat makimli berkata kepada anak yang biasanya dianggap sebagai anak sendiri yang disayangnya. Anak kandung kami, berpenyakitan, jadi kami ingin menukarkan dia dengan anak yang sehat, kami bunuh dua orang itu supaya tidak membuka rahasia kami dan kami rusak muka anak kandung kami agar tidak dikenal lagi. Bohong tiba-tiba terdengar Tong Ciki berseru apabila hanya ingin memperoleh anak sehat, kenapa yang dipilihnya justru Sintong, putera keluarga pendekar P yang banyak dibicarakan orang itu. Mereka tentu mempunyai keinginan yang sama dengan kami, yaitu ingin mendapatkan pahala dengan menyerahkan anak itu kepada para pendeta lama di Tibet. Mendengar kata-kata ini, hei hei kembali mendesak wanita yang pernah menjadi ibunya. Betulkah begitu? Sambil melirik ke arah kakek tinggi besar yang galak dan sakti itu, makimli menjawab, Benar, hei hei. Pada mulanya memang kami hendak menukarkan engkau kepada para pimpinan pendeta lama di Tibet yang mempunyai banyak benda-benda indah yang tidak ternilai harganya, akan tetapi kami lalu merasa suka kepadamu dan menganggap engkau sebagai anak kandung kami sendiri. Sekarang hei hei memandang kepada empat orang itu bergantian. Di dalam hatinya dia merasa sangat heran dan juga ngeri membayangkan betapa empat orang ini merupakan orang-orang yang jahat luar biasa. Tak disangkanya ada orang-orang demikian jahatnya, terutama sekali dua orang di antara mereka adalah orang-orang yang selama ini dianggap sebagai ayah ibunya. Diam-diam dia merasa lega dan bersyukur bahwa dua orang yang demikian jahatnya itu bukan ayah dan ibu kandungnya. Kalian adalah orang-orang yang amat jahat. Akhirnya dia berkata, Kalian yang menjadi penghuni goa iblis pantai selatan sudah membunuh semua binatang peliharaan dan juga empat orang pelayan keluarga siang kean, kemudian kalian membunuh pula dua orang di dalam peti mati yang menggantikan mereka ini. Berkata demikian, dia menudin ke arah Kwee Song dan Tong Ciki penuh teguran. Suami istri itu hanya menundukan muka saja tidak berani menjawab, takut kalau harus berurusan dengan kakek hitam tinggi besar atau kakek gendut yang luar biasa lihainya itu. Kini Hei Hei memandang kepada suami istri yang pernah menjadi orang tuanya. Dan kalian pun tak kalah jahatnya, pantas sekali berjuluk M. Hai siangmu. Kalian telah membunuh dua orang wanita yang tak berdosa, bahkan sudah membunuh anak kandung sendiri. Betapa kejunya itu. Dan tentu kalian pula yang memasukkan tubuh dua orang tidak berdosa ke dalam peti mati itu menggantikan tubuh kalian, sehingga mereka yang tewas menggantikan kalian. Semenjak tadi siang keanleng sudah kehilangan rasa sayangnya kepada Hei Hei yang bersikap pemusuhinya itu. Dia tersenyum sinis dan menjawab, Memang benar, bahkan kami juga membunuh empat orang murid kami yang bertugas menjaga peti. Semuanya itu kami lakukan agar mereka tidak dapat membuka rahasia kami. Hei Hei, itu bukan kejam atau jahat, melainkan cerdik sekali. Kalian berempat ini orang-orang jahat dan kalau sekiranya aku memiliki ilmu kepandayan tinggi, tentu kalian sudah kubasmi habis kembali. Hei Hei berkata dengan nada suara gemas. Hei 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 Hei, Sintou. Apakah engkau ingin agar empat orang ini dibunuh? Dengan mudah saja aku akan melakukannya untukmu. Memang empat ekor tikus ini sudah patut sekali dibunuh kata kakek gendut yang berjuluk Pak Kwe Iong itu sambil tertawa-tawa. Empat orang itu bukanlah orang-orang lemah. Mereka adalah datuk-datuk kaum sesat di daerah pantai selatan. Mereka belum pernah berjumpa dengan orang-orang seperti dua orang kakek ajaib itu, namun mereka sudah maklum akan kehebatan dua orang kakek itu yang tidak akan dapat mereka tandingi. Akan tetapi dibunuh begitu saja? Mereka tentu akan melawan sekuat tenaga dan akan melindungi nyawa sendiri selama mereka masih hidup. Dan agaknya mereka berempat memang memiliki kecerdikan atau kelicikan yang sama, karena kini begitu mereka mendengar ucapan kakek gendut, Mereka lalu bangkit berdiri dan seperti di komando saja, empat orang itu langsung menyerbu ke arah Hei Hei untuk menangkap anak itu. Ditubruk oleh empat orang yang sangat lihei itu dari semua jurusan, tentu saja Hei Hei tidak mampu menghindarkan diri. Bahkan dua orang kakek sakti itu pun sama sekali tidak menyangka bahwa empat orang itu akan melakukan hal itu, maka anak itu sudah berhasil ditangkap oleh Kue E. Siong dan Siong Kuan Leng. Dan anehnya, dalam sekejap mati saja, empat orang yang tadi yang bermusuhan karena memperebutkan Hei Hei itu, kini dalam keadaan terancam oleh pihak yang lebih kuat, mereka mendadak dapat bersatu. Hei hei hei, tikus-tikus pecaun beran. Berani kalian melakukan itu? Hayo cepat lepaskan atau harus kuhancurkan dahulu kepala kalian yang tidak berharga itu. Bentak si gendut Pak Kue E. Ong, masih sambil tersenyum namun sinar matanya mencorong penuhan jaman maut. Jiwilo Ciam Pual, jangan bergerak. Sekali bergerak atau melakukan hal-hal yang membuat kami curiga, maka lebih dahulu kami akan membunuh anak ini sebelum memelah diri dan melawan mati-matian sebelum kami semuanya mati bentak siang keanleng yang sudah menaruh telapak tangannya menempel di ubun-ubun kepala Hei Hei. Hei hei sama sekali tidak merasa takut, hanya marah dan juga semakin heran melihat betapa orang yang selama ini dianggap ayahnya itu kini mengancam hendak membunuh dirinya. Timbul rasa penasaran di dalam hatinya dan dia pun berteriak, tidak peduli bahwa dia telah dicengkeram dan diancam oleh empat orang lihai itu. Jiwilo Ciam Pual, jangan dengarkan gertak sambal mereka. Biar mereka membunuhku, aku tidak takut. Akan tetapi jiwi hajarlah mereka sampai mereka itu lenyap dari muka bumi. Mereka ini orang-orang jahat yang perlu dibasmi. Akan tetapi dua orang kakek itu kini nampak ragu-ragu dan saling pandang. Tung Hei Kwe yang memandang kakek gendut itu bertanya. Kau, tidak turun tangan? Si kakek gendut masih menyeringai, akan tetapi dia menggelengkan kepala. Mana bisa? Dia, dia itu sintong, sayang kalau terbunuh, lalu dia memandang kepada empat orang yang masih siap siaga sambil mengancam Hei Hei itu. Eh, haha, sebenarnya apa kehendak kalian? Kami ingin pergi membawa anak ini. Sedikit saja jiwi membuat gerakan mencurigakan, kami akan bunuh anak ini lebih dahulu, kata Kwe E. Song dan mereka berempat itu tanpa menanti jawaban sudah mulai menggiring dan menyeret Hei Hei meninggalkan puncak bukit itu. Dua orang kakek itu, yang memiliki kesaktian jauh lebih tinggi dibandingkan empat orang itu, hanya saling pandang tetapi tidak mampu berbuat sesuatu. Tentu saja dengan sekali gerakan tangan mereka itu akan mampu membunuh empat orang itu, akan tetapi mereka juga maklum bahwa tidak mungkin mereka dapat mencegah empat orang itu lebih dahulu membunuh Hei Hei, dan karena inilah keduanya menjadi ragu-ragu, bahkan tak berdaya melakukan sesuatu ketika empat orang itu hendak meninggalkan tempat itu.